Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Joget Raya. Bertemu para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Serang, Bantan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pemerintah Provinsi Bantan mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kota. Menyikapi tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Bantan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan usaha ekonomi kreatif di Provinsi Bantan. Pada kegiatan workshop Kabupaten Kota atau Kata Kreatif Kabupaten Serang yang digelar di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bantan KP3B Kota Serang pada Sabtu 19 Agustus. Sandi mengatakan Provinsi Bantan memiliki tantangan besar atas tingginya pengangguran terbuka. Karena itulah pengembangan ekonomi kreatif menjadi hal yang diperlukan seraya mengatasi pengangguran dengan tentunya menyiapkan SDM kreatif dalam mengembangkan usaha dengan berinovasi, berkolaborasi, dan menerapkan langkah digitalisasi dalam pemasarannya. Kita nanti akan ada kerjasama dengan Kabupaten untuk perhatihan masyarakat digital dan juga mengenai pembiayaan. Dengan tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi di Bantan, ini keperbiakan kita kepada ekosistem ekonomi kreatif ini, kita harapkan bisa menciptakan lapangan kerja. Harganya tahun 2024, jadi 4,8 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka di Banten per Februari 2023 mencapai 486.035 orang, atau sebanyak 7,97 persen. Untuk itu, Sandiaga mendorong pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang agar bisa membangun ekosistem yang baik bagi pelaku ekonomi kreatif. Untuk mendukung terciptanya 4,4 juta lapangan pekerjaan dari tumbuhnya ekonomi kreatif yang dapat menjadi solusi atas persoalan tingginya pengangguran saat ini. Dari Kota Serang, Banten, Susmi Atun Hayati, Kantor Berita Antara, Muartakan. Berita terkini bersama Minyak Apun Gendepati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.